Tim Nasional Indonesia akan bertemu Uzbekistan di 16 besar cabang sepak bola Asian Games 2023. Indonesia lolos ke 16 besar sebagai tim teratas di antara 4 tim dengan peringkat 3 terbaik di grupnya. Di ajang Asian Games, Indonesia dan Uzbek belum pernah bertemu, tapi kedua negara ini sudah pernah berhadapan di kualifikasi Pela Dunia tahun 1998. Ketika bertemu 1 Juni 1997, kedua tim bermain imbang 1-1. Pertemuan kedua terjadi pada 20 Juni di tahun yang sama, Indonesia ditekuk 3-0. Indonesia dan Uzbekistan juga pernah saling berhadapan di Pela Asia pada 2014, di mana Indonesia kalah 3-0 dari Uzbekistan. Sementara di pertemuan tahun 2023, kedua tim bermain imbang 0-0. Dengan hasil ini, Indonesia gagal lolos ke perempat final Pela Asia 2023. Ramadan Sananta akan menjadi tambahan amunisi Tim Nas U24 Indonesia menjelang pertandingan babak 16 besar Asian Games 2023 melawan Uzbekistan. Pelatih Indra Syafri kemungkinan menurunkan skema 4-3-3. Sananta akan diapit oleh dua penyerang sayap, Egy Molara Fikri dan Ramai Rumah Kik. Kemudian untuk posisi tiga gelandang tengah bakal diisi oleh Syahrian Abamanyu, Ananda Rehan, dan Rahmat Irianto. Di lini belakang ada duet Rizky Rido dan Alfian Radewanga yang diprediksi bakal menjadi penjaga jantung pertahanan Indonesia. Keduanya akan dibantu oleh Bagas Kava di sisi kanan dan Donitri Pamungkas di sisi kiri. Posisi penjaga gawang kemungkinan besar masih dipercayakan kepada Ernando Ari. Apa yang harus diwaspani sekuat Garuda saat bertemu Uzbekistan besok? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Tim Nas Indonesia U24 akan memainkan laga 16 besar Asian Games 2023 melawan Uzbekistan besok. Performa Indonesia tidak cukup bagus jelang babak 16 besar. Setelah menang pada laga pertama grup F melawan Kyrgyzstan, Indonesia menelan dua kekalahan beruntun dari Taiwan dan Korea Utara. Bukan hanya kalah, Indonesia juga gagal bikin gol di dua laga itu. Sementara Uzbekistan lolos ke 16 besar dengan status juara grup C, yang hanya dihuni dua tim, Uzbekistan dan Hong Kong, menyusul mundurnya Suriah dan Afganistan. Pelatih Tim Nas Indonesia U24, Indra Safri, mengaku telah merancang taktik untuk meladeni Uzbekistan yang lebih difavoritkan lolos ke babak perempat final. Sudah cek semua pemain dalam keadaan siap dan hari ini kita sudah menyiapkan game plan dari hasil laporan tim analisis tentang kualitas pemain dari Uzbekistan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik. Mohon doa. Kata Indra Safri, seperti kami kutip dari situs resmi PSSI. Pengamat sepak bola Wesley Huta Galung meminta Tim Nas memaksimalkan serangan dari kedua sayap. Pemain kita bisa fokus, serangan sayap kita maksimal dan itu karena itu kekuatan kita seperti biasa, serangan sayap mantul ke tengah dan kita hajar dari second line itu semoga bisa menjadi salah satu senjata mengalahkan Uzbekistan 2-1. Prediksi saya semoga menjadi kenyataan 2-1 untuk Indonesia. Skuad Indonesia belum pernah bertemu Uzbekistan di Asian Games. Namun keduanya sempat aduk kekuatan di kualifikasi Piala Dunia 1998. Saat itu Indonesia bermain imbang 1-1 di laga pertama 1 Juni 1997. Di laga kedua pada 20 Juni 1997, Indonesia kalah telak 3-0. Di ajang Piala Asia, Indonesia dan Uzbekistan pernah bertemu dua kali. Pada 10 Oktober 2014, skuad Garuda takluk 3-0. Sedangkan di pertandingan 7 Maret lalu, kedua kesebelasan meraih hasil imbang 0-0. Sesi latihan kemarin sudah diikuti Ramadan Sananta. Penyerang Persisolo itu sudah terlibat dalam sesi latihan tim setelah tiba di Tiongkok beberapa jam sebelumnya. Kehadiran Sananta memunculkan harapan lini depan timnas Indonesia U24 akan lebih bertaji. Indonesia harus menang jika ingin terus melaju ke babak perempat final Asian Games 2023. Tim Liputan Kompas TV Timnas Indonesia U24 akan memainkan laga babak 16 besar Asian Games 2023 melawan Uzbekistan besok. Skuad Garuda wajib menang jika ingin lolos ke perempat final. Lalu apa yang harus dimaksimalkan agar Indonesia bisa menang melawan Uzbekistan? Kami membahasnya bersama pengamatan sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore, Bung Wesley. Selamat sore. Apa yang harus dimaksimalkan supaya Indonesia bisa merebut kemenangan ketika melawan Uzbekistan besok? Saya berharap kondisi pemain kita yang sangat drop ketika melawan Chinese TP itu dan mulai pulih ketika melawan Korea Utara benar-benar dalam kondisi terbaik nih Mbak Sindi ketika menghadapi Uzbekistan secara mental harusnya kita tidak perlu takut karena secara keseluruhan tim ini sudah penuh dengan pengalaman kalau menurut saya apa yang diperlukan diperbuat oleh Sinta Yong sangat baik diteruskan oleh Coach Sinta Safri memaksimalkan pemain-pemain yang usia muda tapi banyak dipakai di klub dan di tim nasional. Sektor mana yang harus dimaksimalkan atau dioptimalkan? Kita sepertinya benar-benar kehilangan Mas Elino di dunia tengah ya tidak ada kreator pemainan di situ tapi ya kita berharap kekuatan kita disayap dengan kecepatan ramai-ramai kemudian Egi mungkin dengan pengalaman di Eropanya dengan menjadi ujung tombak yang menarik perhatian lawan saya pikir kita berharap ada second line yang masuk tidak lagi berharap kepada striker utama kemungkinan Ramadhan Sananta karena jujur Mbak Sinti saya kasihan dengan Sananta seolah-olah dia datang menjadi dewa penyelamat bebannya ada semua di dia itu Kak Ramadhan Sananta yang akhirnya bergabung tapi Anda menyebut sepertinya semua beban ada di Ramadhan dengan bergabungnya dia diharapkan bisa dialah yang menjadi ujung tombak itu bisa membawa kemenangan Indonesia melawan Uzbekistan besok tapi sebenarnya bagaimana Ramadhan Sananta ini bisa membawa perubahan untuk tim Nas U24 ini nanti pada saat melawan Uzbekistan Sananta bisa disebut striker kita yang terbaik saat ini gaya bermainnya beda dengan Titan Agung yang menjadi harapan di ASEAN Games oleh Indra Safri lebih kokoh ya, duel udara juga oke dan lebih rajin membantu pergerakan di luar kotak penalti untuk membuka ruang jadi saat ini memang harapan itu ada kepada Sananta cuman sudah pastilah lawan juga akan mengawasi pergerakan Sananta sudah tahu ini adalah tumpuan utama serangan nah ketika kalau taktik kita bisa menipu lawan dengan memainkan Sananta sebagai umpan tapi sisi kedua kiri dan kanan itu yang masuk kemudian ada second line yang menyari peluang saya pikir kita masih punya kesempatan untuk mengalahkan Uzbekistan Anda menyayangkan Marcelino yang absen di lawan Uzbekistan nanti sebagai kreator serangan di lini tengah siapa yang bisa menggantikan Marcelino nanti, Bung Wesley? ya ada Syarian Abimanyu saya tidak tahu apakah nanti secara strategi pelatih ada nanda yang ditempatkan tapi harus ada pengawal ketika kita tidak punya lagi rahmat dari Rianto Rian tidak boleh main karena akumulasi kartu nah siapa pengawalnya di tengah supaya sayap-sayap kita ini tidak patah di tengah jalan karena saya yakin dan percaya Uzbekistan sangat menguasupannya kecepatan pemain kita dari sisi sayap sebelum bola nyampe ke sisi sayap sudah diputus dulu di tengah oleh para pemain Uzbek nah ini harus kita cari solusinya saya yakin Kau Cinda Safri dan para staff pelatih sudah memikirkan hal ini karena kalau aliran bola kepada kedua sayap kita tidak jalan ya akan sulit kita untuk menekan pertahanan karena berharap di tengah kita tidak cukup kreatif untuk memberikan umpan-umpan baik kepada rawa dan sananta oke apa yang harus diwaspadai dari keunggulan Uzbekistan dan kelemahan apa dari Uzbekistan yang bisa kita manfaatkan untuk mencetak peluang menang nanti di pertandingan besok ya saya berharap mesinnya Uzbek itu belum panas nih Mas Indi karena bermain hanya dua kali lawan Hong Kong itu pun mereka sudah menurunkan 17 pemain sebagai starter jadi di laga pertama Hong Kong Uzbek menang 1-0 di laga kedua Uzbek Hong Kong Uzbek menang 2-1 di laga kedua mereka menurunkan perubahan yang besar enam pemain diubah posisi starting line up jadi mesin ini belum panas nih saya pikir Uzbek belum benar-benar tune in di ASEAN Games kita sudah memainkan tiga kali dan semuanya dalam kondisi pertarungan yang keras pertarungan yang sengit sementara saya pikir Uzbek melawan Hong Kong belum mendapat ujian yang nyata ini kesempatan bagi kita semoga mesin mereka belum panas nah Uzbek hanya bertanding melawan Hong Kong nih Bung Wesley di penyisian grup apakah dengan permainan melawan Hong Kong ini bisa dibaca dengan mudah oleh Indra Shafri dan diterjemahkan oleh squad U24 kita? nah itu yang tadi saya katakan yang menariknya kalau Uzbek melakukan perombakan hampir setengahnya, lebih dari setengahnya posisi starting line up ketika di laga pertama Hong Kong lawan laga kedua Hong Kong itu kan sebenarnya ingin mengaburkan strategi mereka supaya tidak bisa dibaca oleh tim pelatih Indonesia nah kita tunggu nih kemampuan tim-pelatih Indonesia tim pindahan Indra Shafri oke kita kritiknya atau kekurangannya adalah tidak ada striker murni yang kemudian dari Ramadan Senantalah yang diturunkan untuk melawan Uzbekistan besok bagaimana bisa memotivasi para pemain lebih banyak mencetak gol artinya beban ini hanya diberikan ke Ramadan Senantalah saja tapi dari sektor sayap juga tengah diharapkan bisa mencetak gol di laga melawan Taiwan melawan Korea Utara juga nggak ada gol nih Bung Wesley yang tercipta dari pemain kita penampilan kita paling buruk lawan Chinese TP lah ya lawan Taiwan kalau disebut di nama lainnya saya bertanya kepada staff pelatih ketika itu memang kondisi pemain sedang drop-dropnya setelah melawan Kyrgyzstan tapi mulai menaik sedikit lah lawan Korea Utara hanya kita harus belajar ketika melawan Kyrgyzstan kita pintar memanfaatkan kesalahan lawan itu harus kita manfaatkan lagi jadi dua gol itu kan juga aksi individu ya aksi induramai maupun siapa Hugo ya Hugo Samir Hugo nah kesalahan-kesalahan yang dibuat dipancing oleh pemain kita harus dimaksimalkan saya tidak yakin kita punya kreasi serangan yang benar-benar ala kita kita kreasi dari tengah itu akan banyak tapi kita saya yakin kita akan dapat kesempatan ketika pemain melakukan kesalahan dan itu harus kita maksimalkan ya Hugo punya kecepatan Ramai Rubakyeh punya kecepatan Egi punya kemampuan mengolah bola dan saya pikir Egi akan bisa menarik perhatian lawan dan ruang itu ada masuk bagi rekan-rekannya entah itu Ramai masuk apakah itu Doni Tri akan masuk atau dari di tengah apa Robi Darwis dan kawan-kawan juga bisa masuk dari sisi kiri maupun kanan ada cadangan kita ya Samir Hugo bisa menjadi muda ini bisa menjadi opportunity dalam kesempatan kita kalau ada kelemahan atau kekurangan dari skuad U24 apa yang harus diantisipasi bagaimana caranya menurut Anda saya melihat ketika melawan jenis TP melawan Korea Utara koordinasi ketika kita kehilangan bola koordinasi ketika lawan mendekat ke pertahanan kita itu masih belum berjalan dengan baik selain kesalahan operan masih ada tapi secara mental kita sudah jauh membaik dalam 4 tahun terakhir ini tidak gampang terpancing oleh provokasi lawan tidak gampang membuat pelanggaran-pelanggaran yang ya dulu pelanggaran-pelanggaran itu bikin rusak semua skema permainan karena kartu kuning kartu merah yang mengganggu tinggal sekarang saat ini menurut saya adalah bagaimana mengurangi keburu-buruan selalu terburu-buru melepas bola di daerah permainan lawan sehingga kemudian ketika terjadi serangan balik transisi kita antara setelah menyerang dan bertahan itu sering kedodoran dan lawan juga punya kebugaran yang lebih baik dari kita loh Mbak Sidi jadi hati-hati dengan kebugaran lawan meskipun tadi saya katakan mesinnya belum panas oke terakhir Bung Mesri untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Indonesia wajib menang melawan Uzbekistan menurut Anda Indonesia menang besok? kalau kita turun bermain dengan ketakutan akan kalah gak usah main jadi harus punya harapan harus punya keyakinan bahwa kita sanggup kita mampu Indonesia semakin disegani di Asia kita tidak lagi mau bicara Asia Tenggara memang kejuaran Asian Games tidak bisa disamakan dengan kejuaran Asia timnya berbeda fokus para pelatih juga berbeda ini bukan kalender resmi pertandingan FIFA tapi ada momentum yang kita harus maksimalkan 4 tahun terakhir ini bahwa kita mulai disegani keluar dari status Asia Tenggara kita mulai bicara ke Asia dan ini harus kita buktikan oke harus dibuktikan dan semangat juga mental juara harus di terus dijaga untuk melawan Uzbekistan besok supaya kita bisa melangkah lebih lanjut lagi di Asian Games terima kasih Bung Wesley Hutagawun sudah bergabung bersama kami di Sabar Uca Malam Harim selamat menikmati